Diduga alami sindrom baby blues atau depresi pasca melahirkan, seorang ibu di Kabupaten Puton Tengah, Sulawesi Tenggara, tega menganiaya dua anak kandungnya. Ironisnya, bayi yang baru berumur 4 bulan meregang nyawa akibat dianiaya. Sementara sang kakak yang berusia 2 tahun harus dirawat intensif karena luka yang dideritanya. Malfia, seorang ibu warga desa Dodabahari kecamatan Sangiawam Bunuh, Kabupaten Puton Tengah, ditangkap polisi karena tega menganiaya bayinya hingga tewas. Pelaku menganiaya dua anaknya saat ditinggal suaminya di rumah seorang diri. Bayi mungilnya yang baru berusia 4 bulan tewas usai dianiaya, sementara anak pertamanya dirawat intensif di rumah sakit karena sabetan senyata tajam. Malfia diduga mengalami Baby Blue Syndrome atau depresi paska melahirkan, di mana korban mengalami perasaan emosional usai melahirkan seperti mudah menangis, tersinggung, dan sedikit tertekan. Ketahan yang didapat di TKP ya, ini ibu Malfia melakukan pengharian yang menyebabkan salah satu putranya meninggal dunia, yaitu yang atas nama Askiar dan yang Alvin sedang ada di rumah sakit Puton Tengah. Kini, polisi masih mendalami motif penganiayaan Malfia terhadap dua buah hatinya. Atas perbuatannya, Malfia terancam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Dari Puton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus, melaporkan.